Intro Disebut Nyingiri Aurel Putri Tirinya Raul Lemos Suami Kadi Terciduk Ungkit Masalah Ini Ayah Tiri Aurel Hermansah Raul Lemos Sempat Dikecam Atas Dugaan Menyindir Putri Tirinya Sendiri Anak Kadi Dengan Anang Hermansah Mengapaikan itu dengan netizen Raul Lemos kembali mengunggah postingan tak kalah mengejutkan Suami Chris Dayanti Raul Lemos ini jadi sorotan Ia dicibir bermulut lemas terkait dugaan menyentil putri tirinya Aurel Hermansah Dugaan itu muncul karena Raul mengunggah tulisan di instastory Usai Aurel mengeluh di sosial media Soal chat WA nya tak dibalas Oleh sang Mimi Ibunya sendiri Chris Dayanti Banyak pihak mengaitkan curhatan Raul Lemos dengan komentar Aurel diunggahan foto lebaran Chris Dayanti Dalam postingan tersebut Raul sempat menyentil sosok yang ia sebut sebagai Maria Menurut Raul Maria hanyalah pansos dan suka mencari simpati Si Maria ini lucu sekali Kalau hal-hal yang berhubungan dengan pansos komunikasi lewat sosmed Untuk mencari simpati dan menurutkan orang lain Tapi kalau yang berhubungan dengan curhat hal-hal baik Atau dukungan operasi komunikasi manis lewat WA Privat suruh Raul Tapi ini kan Aurel chat KD Tapi chat WA nya enggak dibalas-balas Lebih lanjut Raul mengungkap dalam instastory nya Kenapa enggak semua anda lewat sosmed Apa perlu aku yang capture semua dan dipublikasikan Kesabaran itu ada batasnya Ucap Raul yang gelisah diunggahan instastory nya Raul juga kembali mengunggah postingan instastory nya Ya tampak memuji anak-anaknya yang masih kecil Tapi tahu etika dan menghormati orang tua Bahkan Raul bangga karena Amora dan Karen juga bersikap hormat Bahkan pada pengemis Ilmu yang saya ajarkan adalah hormat kepada orang tua Kata Raul Sekalipun dia perempuan atau pengemis Alhamdulillah Amora dan Karen Selalu ingat ajaran saya Sejauh ini belum diketahui Apakah Raul kembali menyentil Aurel Di sisi lain Ada seorang psikolog yang bernama Kassandra Putranto juga menyarankan Agar KD dan Raul bersikap lebih bijaksana Tentu segala masalah harus disikapi dengan bijaksana Harus ada Jalan keluar Kata Kassandra Apakah bisa Dengan dijanjikan dengan bahwa tidak harus selalu yang muda yang datang ke yang tua Tapi yang tua juga bisa membuka diri dan mengatur waktu Jadi sebaiknya segala sikap yang negatif itu ditahan dan disampingkan Didahulukanlah sikap memaafkan Sikap penuh kasih sayang Supaya tidak ada ekspresi yang bisa menyakitkan Harusnya seperti itu guys Karena kenapa orang tua memberikan contoh dan teladan yang baik Bagi putra-putrinya Entah itu ayah sambung ataupun ibu sambung Disini Asanti sebagai ibu sambung dari Aurel Ternyata memiliki kasih sayang yang luar biasa Dan tak pernah membeda-bedakan antara anak diri dan anak yang ia lahirkan Saya berharap Kita berharap semua Apa yang terjadi antara Raul Lemos Dan Aurel Dan ibunya juga menjadi pelajaran bagi kita semua Agar hal-hal seperti ini tak terulang Dan tak menjadi contoh Contohlah hal-hal yang menurut kalian baik Dan marilah kita buang hal-hal yang tak baik Itu saja guys dari aku Jangan lupa kalian komen, like, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton